Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bahagia Dua hari yang lalu ada orang datang ke saya Mengatakan bahwa pompa air yang baru dia beli Sudah rusak Padahal belinya belum lama Baru dua minggu Sudah rusak Nah setelah kita periksa ke rumahnya Ternyata kabel yang dipakai Untuk menyambung ke pompa airnya Begitu kecil Kurang lebih ukurannya segini Ini adalah kabel ukuran 2x30 Disambung Dan stop kontak tempat dia Menyolok itu Itu jauh sekali Kira-kira lebih dari 10 meter Bayangkan Jadi ngambil listriknya sudah jauh Kabelnya kecil Nah kalau anda ahli listrik Anda mungkin bisa menjelaskan lebih detail Kenapa pompanya Bisa cepat rusak Seperti itu ya Cepat panas Nah yang saya tahu Kalau kabel terlalu kecil Apalagi jauh dari sumber listrik Itu memang akan membuat Cepat panas Dan akan menyebabkan Lumer Nah sering orang juga Dia membeli terminal kabel yang panjang Yang lubangnya banyak segini Tetapi kabelnya minta yang kecil Suruh saya buatkan Kira-kira segini Ya Tapi kabelnya 10 meter Misalnya Nah mungkin sampai di rumah Dia akan Buat sambungan ke TV Kulkas Pempa air HP Segalanya Nah Kalau ini anda lakukan Maka akan cepat Hangus Terminalnya ini Karena ini cepat panas Ya Jika anda ingin membuat Terminal kabel Dengan yang lubangnya besar Seperti ini Saran saya anda Menggunakan kabel yang lebih besar Ya Karena akan lebih aman Ini ada dua Contoh kabel Ini adalah kabel Tunggal Ya Ini batangan Seperti ini Ini isinya Dua kali Satu setengah Atau anda juga bisa Menggunakan kabel serabut Kalau mau lebih lentur Ini dua kali 075 Seperti ini Ini mendingan Ya Tapi saya tetap Tidak menyarankan Anda Mencolok TV Kulkas Komputer AC Semua disini Sangat berbahaya Akan lebih cepat Panas Ya Belum lagi Misalnya anda Menggunakan Overstacker Yang seperti ini Dan Colokannya Yang kayak gini Ya Kita lihat ya Kalau ini Tuh Dia tidak Mengeplak dengan baik Ini akan cepat Banget panas Menyebabkan Lumer Ya Jadi kalau anda Pasang ini Ke TV Kulkas Mesin air Misalnya ya Ke stop kontak Tiga-tiganya ini Anda lupakan Ya Anda Lupakan Satu waktu Pasti akan Lumer Kenapa? Karena dia tidak Ngeplak dengan baik Nah Jadi ini Tidak boleh Digunakan Untuk jangka Waktu yang lama Anda tinggalkan rumah Makanya pulang-pulang Rumah anda Angus Anda kehilangan rumah Ya Jadi kalau Saran saya Kalau anda mau pakai Sambungan Yang T Mendingan anda pakai Yang seperti ini Ini lebih aman Dan colokannya Yang bulat Kayak gini Ini lebih aman Karena ngeplaknya kuat Ini tidak goyang Tidak panas Tidak akan cepat panas Karena ini kuat sekali Ya Jadi kalau yang Seperti ini tadi Ini Inilah penyebab Alat elektronik anda Lebih cepat rusak Karena ininya panas Ya Kalau mesin air Saya sarankan Anda tidak boleh gabung Dengan banyak Elektronik yang lain Cukup satu Stok kontak saja Mesin air satu Kulkas satu Ya AC Sendiri Jadi Jangan digandeng-gandeng Di sini mesin air Kulkas Semua digandeng Itu akan Membuat Bebannya lebih berat Dan menyebabkan Akan terjadi Lumer Lama-lama Kebakaran Ya Jadi Untuk hal seperti ini Mungkin banyak orang Mengabaikan Banyak orang tidak tahu Seberapa besar Ukuran kabel Yang harus saya beli Jadi Pada kesempatan ini Saya ingin Mengingatkan kembali Supaya anda Tahu Ya Kabel seperti ini Kabel yang kecil ini Sebetulnya ini Ada tulisannya Ini kabel audio Ya Jadi ini untuk Speaker sebenarnya Bukan untuk listrik Tapi seringkali orang Sambungkan untuk lampu Nyala sih nyala ya Untuk satu lampu Oke lah Yang 5 watt 10 watt Oke lah Misalnya Untuk jangka waktu Yang tidak lama Tapi kalau untuk Jangka waktu yang lama Ini akan berbahaya Anda akan kehilangan rumah Ya Belum lagi kabel ini Ini ukurannya 2x30 Ini kecil sekali Dalamnya Kecil Bahkan ini saya bilang Ini kabel sampah ini Ini tidak ada Bahkan saya tadi potong Ini bahkan Tidak ada isinya Tidak ada isinya Sangat Jelek sekali Kabel seperti ini Jadi kalau Anda Membeli kabel Ya tahu ukurannya Tidak menjelekkan kabel Ya Tidak menjelekkan Kabel Tapi memang ini Kabel jelek banget Buang aja Ya Tidak ada gunanya ini Tidak tahu itu apa Merk Ya jadi pastikan Kita Lebih bijaksana Dalam memilih Kabel Untuk Keselamatan Keluarga kita Jangan lupa Subscribe Like Jika Anda suka Dengan video saya Supaya saya bisa Berbagi lebih banyak lagi Comment Bye bye